Halo, wajah bulan! Ganti! 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 Gak mau! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Ganti rokoknya bang! Ganti! 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 Ini game! Yang berikutnya kemarin kita udah belajar tentang struktur ya? Struktur belum ya? Sudah! Apa aja strukturnya kalo gitu? Isu! Terus? Ganti! Oke, isunya berisi tentang berita yang kontroversial dan mengandung polemik ya? Ya berarti dia mengandung 2 sudut pandang yang bisa kita bahas berdasarkan positif dan negatif atau pro kontranya. Nah itulah dia yang dikatakan sebagai editorial. Jadi tidak... Tidak semua berita bisa kita jadikan editorial. Tidak semua lah HP-HP ini lagi ya? Distriptnya pernah sudah... Masa lo jatuh! Udah, berikutnya kita belajar tentang kaidah kebahasan Yang ada di halaman 100 Coba buka buku paketmu semua yang halaman 100 Udah, paketmu mana? Buka halaman 100 Udah Udah Iya Aku coba ditolak batu aja Oh iya kan lu? Keren batunya soalnya Udah 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 Nah itu kan retoris sekali, mana mungkin Presiden tidak tahu kenaikan harga-harga dari menteri-menteri yang ditetapkan sendiri dengan tanda tangannya. Nah yang kedua, ada kata populer. Kata populer itu adalah kata-kata yang menjadi lini pencarian khususnya di Google. Jadi kan kalau misalnya kita mengetik sesuatu di Google kan ada saran yang muncul ya. Nah saran itu yang dikatakan sebagai kata populer, sekalipun dia bukan bentuknya istilah. Misalnya kita lagi bahas vaksin, lagi bahas covid, lagi bahas bansos, lagi bahas apalagi sekarang lagi ngetrend. Dibahas orang, muncul dia di pencarian nomor satu di Google atau di internet, maka dia dikatakan sebagai kata populer. Kalau sekarang, kalau dulu cara ukurnya adalah paling banyak muncul di surat kabar atau majalah. Makanya editorial ini muncul di halaman pertama atau sebagai head dari semua rubrik, kepala dari semua rubrik. Nah lalu dia menggunakan kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk ya, contohnya ini dan itu. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Terus dia menggunakan konjungsi kausalitas. Udah itu aja, berarti empat cuman. Bisa diingat nggak? Pertama dia menggunakan retoris, kata populer, kata ganti tunjuk, dan konjungsi kausalitas. Kalau dari teks pengangguran makin bertambah, kita bisa lihat ada beberapa contoh konten kebahasaan yang muncul di halaman 99. Pak Juli buku mana? Pakai api ya. Nggak apa-apa, itu kan orang bisa kongsikan. Di situ ada konjungsi kausalitas nggak? Coba lihat. Di paragraf 1. Ya, ada kata karena. Nah itu berarti dia konjungsi kausalitas. Terus ada kata populer nggak? Halaman 99. Jadi ada popelerinnya sendirinya. Yang pertama kayaknya nggak ada ya. Oh iya bisa, roda perekonomian bisa. Roda perekonomian itu termasuk salah satu jenis kata populer. Kata populer itu selain dia sering muncul di lini pencarian, dia juga menjadi kata yang sering dibahas di teks itu, bisa. Atau kata yang sering diungkap di media masa. Itu kata populer. Terlepas dia dari istilah atau bukan istilah. PHK juga. Yang di paragraf 3 itu termasuk kata populer. Coba sambil di ini, dibuka catatannya. Kamu buat di situ konten kebahasaan teks editorial. Terus kamu buat pengertian dan contohnya dari teks 99 ini. Jadi sambil ingat. Karena apa yang kita tulis itu biasanya lebih teringat kebanding sekedar dibaca. Buat judulnya, konten bahasa teks editorial. Di buku catatan. Mana catatanmu nak? Di buku catatan. Konten kebahasaan teks editorial. Oh gitu. Bisa. Bisa. Iya bisa. Atau kita baca dulu lah coba. Baca aja. Yang halaman 99. Udah biar. Kalau virtual kameranya nih. Lampatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data pada Pusat Statistik atau BPS menyebut kelemahannya perekonomian serima sempat menjelang melanggaknya atau melanggaknya pada kuantar 3 tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah pemerintah. Presiden Jokowi Dodo. Sedangkan Presiden Keputusuk Kalang. Ini arti pengetah dikira sebagai agar roda perekonomi yang kembali bergerak cepat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Di sebelah saat ini, banyak sektor lapangan kerja yang bersedia turun daya serapnya. Salah satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang sedang mengetahui selain turun daya seratnya dari 38,9 juta Orang menjadi 37,75 orang atau turun 1,7 orang Data dari DBPS ini harus dijadikan akuan memenuhi dalam kesempatan dalam menangani masalah pengangguran Karena kalau perlambatan untuk pengangguran ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan segera cepat Jumlah akal pengangguran dikawati yang tak akan terus bertambah Kita juga tak bisa menyalahkan industri industri yang akhirnya melakukan PHK sebaik upaya yang disieksi agar tetap bisa bertahan atau sekepan Ketumbuhan ekonomi di kuartal 3 sebanyak 4,73% ini memang membaik dibanding sebelumnya mencapai 4,65% Namun, keraikannya belum cukup tinggi untuk ditangani naga semenjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga pemerintah jangan selalu berjalanjir dengan jenis atau bergulauan ekonomi istri yang tersebut Disinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan mendunyi berbagai bidang industri industri yang kini akan mengganggang Jangan sampai industri tidak kesedirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah Pemerintah memang sudah mengeluarkan paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang selalu berubah Namun, rata-rata paket ekonomi yang tidak bisa dicanakkan bahwa pemerintah Merupakan pemerintah yang berorientasi jangka wajah Hal inilah yang menyebabkan paket-paket pemerintah yang terperang dalam kebaiki masalah ekonomi bangsa ini Paket pemerintah yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik Namun, karena perwabatan pertumbuhan ekonomi sudah berriplikasi serius pada kehidupan masyarakat Yang diperlukan adalah kebijakan berorientasi dengan pemerintah selingguh untuk menyelesaikan masalahan yang ada Selain paket ekonomi belum bisa menjauh timang, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi Namun, nasional juga dibangkan sebuah fakta lain Di antaranya, maksudnya realisasi belajar pemerintah dan sebelumnya ekspor komoditas Fakta melabatnya ekonomi global memang ikut mempengaruhi ekonomi eksternal Namun, tidak punya kesalahan juga kalau pemerintah terus menjadikan faktor eksternal Sebalik kami ketepat masalah ekonomi bangsa ini Sudah saatnya pemerintah melakukan intromaksi dan segera merekisi kebijakan-kebijakan yang diderai tidak cepat Intinya, pemerintah tetap penting untuk menyelesaikan masalah ini Hal lusa yang harus dilaksanakan ini adalah bagaimana kita melawan Selain itu, realisasi belajar harus didorong secepat mungkin Oke, berarti yang di 1, untuk kalimat retoris Itu contohnya bisa kita lihat di paragraf 1, 2, 3, 4 Eh enggak, ya keempat, keempat di kalimat yang terakhir Eh bukan, bukan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Disinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai industri yang kini sedang megap-megap Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah Itu kalimat retoris Karena kan sebenarnya diuruh pemerintah yang sampai saat ini masih membiarkan masyarakat sendirian gitu Untuk bangkit dari pergerakan ekonomi kita yang kian hari tiap kian merosot gitu kan Maka jangan sampai industri dibiarkan sendirian itu termasuk dalam kalimat retoris Bisa kan buat contohnya di buku contohmu Kata populer yang mulai dari paragraf ke 1 banyak Ada roda perekonomian Ada paket kebijakan ekonomi Ada PHK Ya kan Ada industri pertanian Proyek infrastruktur Itu kata populer Ya Termasuk yang terbaru beritanya Jokowi mengganti beras menjadi porang Ada baca? Porang Iya Dia saya lihat Porang Ini saya belum searching Sekarang saya lihat di timeline Porang itu kayak Saya juga kurang tahu Cuma saya lihat videonya seperti tumbuhan Yang ada umbinya Oh iya 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 Segini Porang 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 namanya Yang membuat nasi sirataki Ah iya bener Angi itu ya Kayak nasi sirataki Iya Nasi sirataki Nasi sirataki Nasi sirataki Orang ya Porang Porang namanya Nama pohonnya porang Nama pohonnya porang Apa itu? Oh mau dihargai? Iya Apa itu? Apa itu? Apa itu? Jadi cendang gak ada disini? Tengahnya anak Tengahnya 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 Tengah 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 Jadi kan Harganya Tapi mahal kan Sampai banyak yang komen-komen di IG itu Mahal itu pak Terus itu panennya Lama loh Gitu-gitu Padeng komen di semua Di komentar Karena memang penggantian keporong itu Satu Cara ngolahnya lebih susah Dia mesti dikupas dulu Terus dia mesti dikeringkan Baru dihancurkan Seperti geras Dan nilai giginya Katanya mana itu lebih sehat Lebih rendah kalori Lebih rendah Lebih rendah Tapi bagi orang tua Bagian anak itu Kurang ginci Iya Anak-anak Masa pertumbuhan Jadi memang Nanti dia tiba-tiba jadi atlet tinggi Pertanian Iya Ya udah lama sih Banyak pesawat Sebenarnya program-programnya keren sih Kalau sekedar program Masalahnya menerapkan ini Nanang porang itu susah Panennya lama Terus harganya mahal Belum lagi Berarti dia sudah mulai menyentuh Kepertanian Pertama guru kan Guru semuanya gak ada PNS Katanya P3K doang Karena gak penting Katanya sektor guru Kan gitu kan Ada PR kemarin Sehingga Orang-orang sekarang yang guru-guru Udah mulailah beralih Gitu Jadi Itu kan degradasi pendidikan Akhirnya orang-orang yang Daripada gak kerja Jadi jadi guru Jadi ini nurlah nilai Pendidikan Indonesia Terus sekarang dia nyentuh Kepertanian Kalau semuanya diganti ke porang Akhirnya kan Petani beras Makin Sangsara kan Udah naik harga Produksinya gitu Akhirnya Jadi makin sikit Itu salah satu jenis kebijakan Yang sampai saat ini menjadi kata populer Dalam pencarian di bidang sektor pertanian Terus ada juga kata ganti tunjuk Mana itu kata ganti tunjuknya? Itu ada ya di paragraf 1 kan? Terus Terus wakil Presiden Yusuf Kala ini Ini Terus di paragraf ke 3 data-data BPS ini Itu tuh jenis kata ganti tunjuk Paragraf keberapa lagi? Paragraf keberapa lagi? Empat Empat pun ada Ya pokoknya ditulis contohnya di Pucetan Terus Konjungsi kausalitas selain paragraf 1 ada lagi gak? Yang menyatakan hubungan sebab-akibat Seperti karena Sehingga Akibatnya Oleh karena itu Itu kausalitas Sebab Sebab Ya paragraf 2 ada tuh ya sebab Ya sebab saat ini Kenapa? Direktoris Apa paragraf 5? Satu, dua, tiga, empat, lima Enggak yang kalimat kedua aja Jangan sampai industri dibiarkan sendirian Turretoris Udah coba masing-masing Bagian kontennya dibuat Contohnya di Pucetan Jadi kamu ingat Yang mana itu Supaya ujian nanti tidak Lupa Tulislah Contoh-contohnya di tiap konten Kalian arah turis tadi mana? Tulis contohnya Terus Konjumsi kualitas yang mana? Kata ganti tunjuk yang mana? Buat satu-satu aja Satu contoh Satu contoh Pada bagian Haa Gimana? Kisah Masih Tunggu Gimana? Gimana anbuat Gimana? Tidak, Tidak! lagi-lagi Bisa Biar kalau ada Dibetikin saja Apa? Dibetikin jadi misalnya Dibetikin Masih langsung Iya Jangan lupa Satu lagi soalnya Tapi kondusinya Dibetikin 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 Kata populer Kata populer ini yang dia Dibetikin Dibetikin Menjadi bautik Itu lah kata populer Dibetikin Jangan lupa Terima kasih Masih 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 Ahmad Zahidan Kuahyu Manjal Kibar Capra Reza Safirul Fikri Aulia Fazli Aria Auri Abdurrahman Shibartul Farhan Panggilanmu apa? Iyan Pringgundani panggilanmu Gading Kocong Irfan Kavis Kavis Muntas Kavis Kavis Fakir Askiyah Zah Si FNN itu izinan Irfan 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 Ijin dia Vaksin 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 Kavis Kemarin Gak Lo balik vaksin ya Gak secara Rangk 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 Kau dia sendiri Dia vaksin dulu Anji Rasidi Maulid Adil Wajir Wali Adil 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 Terima kasih. 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 Haria. Terima kasih. 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 Terima kasih.